Intro Di samping itu Kapolres Banjarbaru memberikan penghargaan kepada anggotanya lantaran kerja keras mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar waktu tugas mereka berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi anggota lainnya Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harja Kusuma memberikan penghargaan kepada anggotanya lantaran kerja keras mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar waktu tugas mereka penghargaan itu diserahkan pada saat upacara bendera dalam rangka hari kesadaran nasional tahun 2024 Rabu 17 Januari di lapangan Mapolres Banjarbaru Kapolres Dodi juga membacakan amanat Kapolda Kalso Irjen Paul Winarto yang menyatakan terima kasih atas kerja pokok dan fungsi kepolisian dalam menjaga Siskam Tipmas di wilayah Kalimantan Selatan hingga bisa terjaga dengan baik ada pun anggota kepolisian yang mendapatkan penghargaan masing-masing Aibtu Agung Niagara Babin Kam Tipmas Desa Handil Baru Polsek Alu-Alu Aibda Muhammad Rizki Babin Kam Tipmas Desa Bakambat Polsek Alu-Alu Aibda Muhammad Ridwan Babin Kam Tipmas Desa Alu-Alu Kecil Polsek Alu-Alu Bribka Edi Sulis Tio Budi Babin Kam Tipmas Desa Alu-Alu Kecil Muara Polsek Alu-Alu Bribka Hartanto Janu Wilharjo Babin Kam Tipmas Desa Podok Polsek Alu-Alu Sedangkan dari Polsek Cempaka Aibtu Hendra Pahmi Sarip Banit Satu Unit Bimas Polsek Cempaka Selain itu Kapolres Banjarbaru juga memberikan reward berupa 4 paket umroh Sesuai undian diberikan kepada Ibtu Didik Sulis Tianto Aibtu Romi Purnama Aibda Arvan Seran dan Raihana ASN bagian SDM Kapolres Banjarbaru Dodi Harjakusuma berharap penghargaan ini bisa memotivasi anggota lainnya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Serpani Banjarbaru, BanjarTV Terima kasih